. Marcelino Ferdinand diketahui jadi salah satu pemain yang dipanggil mengikuti TC Timnas U19 Indonesia di Stadion Madya, Jakarta. TC sendiri sudah digelar mulai Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Gelandang Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand diketahui tak terlihat dalam latihan perdana TC Timnas U19 Indonesia. Rupanya Marcelino masih berlatih bersama Persebaya Surabaya pada Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 pagi WIB. Dijelaskan Ram, Marcelino masih berlatih dan dipersiapkan Persebaya Surabaya untuk melawan Persita Tangerang. Sikap Persebaya menahan Marcelino ke TC Timnas U19 Indonesia kemungkinan karena mereka masih memiliki peluang juara Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso pernah melayangkan pernyataan kecewa mengenai situasi ini. Memang dalam situasi seperti ini, sangat disayangkan iya, artinya ketika kami sedang berebut gelar, ujar Aji Santoso dalam konferensi persprapertandingan lawan Madura United. Ada pemain kita yang kemungkinan besar tidak bergabung dengan tim karena tim nasional, sebenarnya cukup disayangkan, tambahnya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.